Intro Banjir kembali melanda kecamatan Jakanan, Kabupaten Pati setelah diguyur hujan dera sejak Senin 7 Maret 2022 kemarin. Tingginya intensitas air membuat sungai di kawasan setempat meluap hingga meluber ke pemukiman. Akibatnya sebanyak lima desa di Jakanan terdampak banjir. Terpantau air menggenangi persawahan dan pemukiman warga hingga siang ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya menyebut lima desa di kecamatan Jakanan yang terdampak yakni desa Gelonggong, desa Sembaturagung, desa Bangsa Rejo, desa Tondo Mulyo, dan desa Kalimulyo. Sejauh ini desa Gelonggong sudah dipetakan kerugian dampak banjirnya sementara desa yang lain masih ditinjau. Sementara Abdullah selaku warga desa Gelonggong mengatakan ruapan air mulai terasa sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Ia mengaku banjir ini cukup menghambat aktivitas warga karena jalan utama tergendang air sampai di atas laut. Dari Pati, Mo Anwar Mitrapos melaporkan.